Hai awal mulanya itu kayak gini kalau kotor ini yang belum diproses kayak gini ya proses kayak gini ini nanti biasanya harusnya treatmentnya melewati kalau agak sulit gitu di remover cair di celup remover cair kan ini sampai bersih ngilanginya baru nanti lewat prosesnya samblas kalau mau diponder coating ya ini awal kali setiap kalau diponder coating jadi kotoran kayak gini Hai nanti dicelup di semikal setelah itu nanti di sunblast jadinya kayak gini dan belas itu bisa ngikis kenapa disamblas nanti biar diponder coating itu bisa melekat kalau di oven juga bisa kuat bisa nempel kualitasnya tahan 100% ini kalau untuk yang nanti ke jalan ke folder coating kalau yang contoh kayak vapor gini ini semisal bahannya bukan kurum-kuruman cuman biasa kotor gini biar bisa glossy ini lewat semikal baru nanti baru divapor prosesnya kalau crankers cuman dicopot kayak gini lakernya paling nanti nanti dicopot nanti dipasang lagi ganti baru glassbitnya kayak gini jadi glassbit cuman dicampur air biasa habis itu nanti tinggal ditembak ditembak itu kompresornya maksimal 4-5 HP jadi tekanannya biar biar bisa stabil cuman cuman dicopot ini dicampuri sama air anda nanti kalau udah divapor dibilas air bersih nanti baru dipasang lagi nggak masalah dicopoti dibertingin gitu kalau dapet customer yang dari krom kayak gini ini biasanya nanti dimasukkan di cairan khusus krom untuk penghilang krom ini dimasukkan cairan krom kurang lebih waktu dua sampai tiga jam atau satu jam tergantung kualitas kronenya nanti baru jalan divapor ini kalau krom ada cairannya krom ada cairan khusus ada berarti yang cairan khusus kalau ini pakai semikal yang remover biasa yang ini yang untuk penghilang krom nanti baru treatmentnya dan jadi baru divapor kalau semisal mesin-mesin satu blondong gitu divapor juga bisa asalkan celah-celahnya semua semua nanti disiler lubang-lubangnya tutupin semua ya semua soalnya biar nggak masuk untuk vapornya jadi disiler gitu setelah nanti divapor satu blondong orang maksudnya nggak mau belah gitu Nah itu nanti tinggal sudah bersih semua nanti tinggal dicopotin tersealernya soalnya kalau orang kan beda-beda kalau minta cepat itu tekniknya mesin utuh satu blondong langsung main divapor tapi kalau santai emang pengen biasanya orang bersih detail sampai dalam-dalamnya kayak gini ini kayak krengkes kayak blok kayak apa dicopoti semua tapi sebenarnya nggak nggak ngaruh sih kalau kan bisa permainan harga juga kalau sumama utuh gitu kan lebih cepat harganya lebih murah tapi kalau belahan kayak gini harganya lebih mahal soalnya di dalam-dalamnya divapor persisional lama detail banget ya kalau yang dilepas-lepas ini ya detail jadi harganya kan lebih mahal tapi cuman kalau orang-orang yang total seneng langsung divapor semua kan minta dibuka-buka ya kayak gitu harganya kan beda kalau bahannya favor ya dapakannya glassbit kayak gini contohnya glassbitnya kayak gini kalau mau order di border coating solo juga bisa glassbitnya nanti ada di sini nomernya kalau favor kayak gini di border coating harganya 300 kalau untuk krengkes aja ya kalau mesin unit full satu blondong itu 650-700 lah kalau di border coating tapi tiap kuota ya beda-beda sih harganya kalau favor harganya segitu kalau bagi orang yang cat-cet sepet itu biasanya masuk di border coating itu cuman mintanya di sunblast setelah di sunblast sama dia nanti ini biasanya dipoksi yang penting ngilangin setnya aja tapi di border coating solo yu ada yang pakenya primer modelnya kayak foksi juga jadi semangat pelek apa trombol-trombol gini di sunblast masuk primer dia nanti tinggal sepet kekuatannya bagus lebih cepat untuk prosesnya tukang-tukang ripen-ripen yang sepet cat minyak itu soalnya border coating itu juga kalau suruh nyamain warna warnanya kan warna-warna tertentu nggak bisa dioplos itu kalau seumpama nyamain warna nggak mungkin bisa border coating kalau cat minyak kan bisa dia takranya berapa warnanya apa disamain sama ori itu baru bisa keunggulan sama kekurangannya seperti itu kalau border coating untuk nyamain warna-warna ori warna-warna yang dipengini tertentu itu nggak bisa tapi border coating kalau warna-warna basic atau candy request custom atau warna-warna hitam biasa itu yang untuk kaki-kaki biar kuat itu ada ready semua kalau di border coating terima kasih telah menonton